Pemilihan umum Presiden 2024 semakin dekat, namun revisi Undang-Undang ITE masih belum tuntas dan pembahasannya dinilai tidak melibatkan masyarakat sipil yang kerap jadi korban. Apakah kritik selama kampanye pemilu akan berbuah kriminalisasi pasal pencemaran nama baik? Apakah korban kekerasan justru akan dikriminalisasi karena punya bukti elektronik? Berikut ulasannya. Previsi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik belum juga tuntas. Artinya pasal-pasal karet yang selama ini menjadi masalah masih akan meneror masyarakat dengan cara mengkriminalisasi. Amnesti Internasional Indonesia merekam selama tahun 2019 sampai tahun 2022 ada 316 kasus kriminalisasi akibat Undang-Undang ITE. Dengan total 332 korban. Mereka yang menjadi korban adalah aktivis, pejabat publik, dan terutama masyarakat. Revisi Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 mendesak di proses secara transparan sebab acap muncul persoalan saat diterapkan. Misalnya pasal 27 ayat 1 dan 3 UU ITE. Korbannya bukan hanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, sampai sekian. Kami pernah menangani kasus ke BGO itu korbannya hampir 20. Dan itu ketahuan ketika kita membuka, membuka ini ya, satu korban melapor, terus kita membuka kasusnya, ternyata banyak itu korban-korban yang lain melapor gitu. Tapi tetap keberanian korban itu juga enggak sama semuanya kak ya. Itu korban ada yang berani melapor, ada juga yang enggak berani melapor. Dari 20 misalnya korbannya hanya satu dua yang melapor. Nah ketika misalnya dikriminalisasi tadi itu, nah laporan dia sebagai korban tadi itu malah enggak berproses. Yang berproses itu kriminalisasi kepada dia. Pencemaran nama baiknya yang muncul gitu. Selain pasal 27, pasal lain yang justru menjadi bumerang bagi masyarakat adalah pasal 28 dan 29. Sayangnya revisi undang-undang yang selama ini merugikan masyarakat justru dilakukan tanpa transparansi. Tepatnya tidak melibatkan masyarakat sipil. Ketika melihat bagaimana proses pembahasannya selama ini di DPR dan di pemerintah yang cenderung tertutup, kemudian minim partisipasi masyarakat sipil, tentu saja hal ini akan memberikan kekhawatiran yang lebih besar ketika memang undang-undang ITE akan disahkan secara terburu-buru. Sehingga sebetulnya mau cepat atau lambat dalam proses revisi UITE dan pengesahan revisi undang-undang ITE-nya, yang terpenting adalah bagaimana proses pembahasannya memastikan bahwa kepentingan masyarakat sipil dapat terakomodasi dengan baik, proses revisinya komprehensif dapat menyasar semua masalah yang selama ini memang kita perjuangkan supaya bisa dihapus ataupun direvisi. Dan yang pasti tentunya juga bagaimana masyarakat sipil, korban undang-undang ITE, kemudian berbagai pihak dan stakeholders yang selama ini memang terdapat dengan pasar-pasar yang bermasalah itu bisa dilibatkan, dan bisa duduk bareng untuk memastikan bahwa hasil revisi ataupun draft dari undang-undang ITE yang kemudian dibahas untuk direvisi itu memang sudah sesuai dan sudah dapat dipastikan tidak akan memberikan masalah baru. Survei yang dilakukan Lidbang Kompas pada 2021 menunjukkan 47,4 persen responden menyatakan perlu revisi sebagian UU ITE. Sedangkan 28,4 persen bilang perlu revisi menyeluruh. 13,9 persen tidak tahu dan 10,3 persen mengatakan tak perlu. 2023, tepat 15 tahun masyarakat Indonesia berpayung hukum UU ITE bermasalah. Pemerintah pun tak mengelak bahwa UU ITE saat ini mengandung pasal karet. Tidak hanya persoalan implementasi, tetapi secara sustansi memang pasal 27 khususnya, Undang-Undang Informasi dan Transasional Etonik, juga pasal 28, pasal 29, dan pasal 36, itu memang dalam konteks hukum pidana, dia tidak memenuhi apa yang kita sebut dengan istilah Pemulung Krimen, Mula Puna, Sinelege, serta tidak ada pidana, tidak ada perbuatan pidana tanpa ketentuan Undang-Undang yang jelas. Jadi memang pasal-pasal itu bermasalah sehingga bisa diinterpretasi lain dan celakanya tidak ada keseragaman dalam penerapan hukum. Oleh karena itu memang Presiden meminta untuk merevisi dan sekarang ini pernah dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Sebenarnya lidi sektor pada revisi Undang-Undang Informasi dan Transasional Etonik itu ada pada Kementerian Komunikasi dan Informasi. Menurut Komisi 1 DPR, masalahnya revisi norma atau poin pasal di UU ITE sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang sudah disahkan. Meskipun ini baru akan berlaku pada tahun 2026. Semua yang sudah keluar sebagai kodifikasi hukum atau yang ada diatur oleh KUHP itu sudah selaras dengan Undang-Undang ITE. Karena sebenarnya tiga pasal yang paling utama yaitu yang hate speech, blasphemy, pornografi, perjudian itu kan norma yang sudah ada di KUHP itu sudah diselaraskan dengan norma yang akan ada di Undang-Undang ITE ini. Yang pada dasarnya itu hanya seperti fill in the gap sebelum KUHP itu berlaku aktif. Saat ini draft revisi masih dibahas di Panitia Kerja alias Panja Komisi 1 DPR. Pemilu sudah di depan mata, tak hanya masalah kekerasan dan perjudian saja, pasal pencemaran nama baik dan penghinaan individu sering disalahgunakan untuk menyandra kebebasan berekspresi. Terutama yang tajam pada pemerintahan tipis kuping alias anti-kritik. Terima kasih telah menonton!